Hai teman-teman jadi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan itu adalah jembatan Ampel Dento teman-teman bisa melihat di pojok kanan atas saya juga apa namanya share apa perkembangan jembatan Ampel Dento dari belum dibangun sampai dengan saat ini guys oke bagus jadi yang di depan sana itu pertigaan apa namanya kalau yang ke kiri itu adalah komadio puro teman-teman jadi Anda bisa melihat ini adalah progres perkembangan hari ini di tanggal 28 Februari 2020 di sekitar Exitol Malang teman-teman jadi teman-teman bisa melihat yang di depan itu yang sebelah kiri itu adalah perkembangan saat ini yang lagi dikerjakan oleh teman-teman dari PP yang sebelah kiri ini adalah jalan juga teman-teman ya jadi memang nanti bakalan akan besar di sini jalannya jadi jalannya cukup gede di sini teman-teman bisa melihat disitu ada tulisannya Pandaan Surabaya Belitar jadi emang ini nanti bakalan akan jadi besar di sini oke jadi sekarang saya akan coba lewat sebelah kiri ya Anda bisa melihat jangan lupa subscribe jangan lupa ya gres sub gres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kapten Harun jadi kali ini saya sedang berada di mana teman-teman jadi sekarang saya sedang berada di sekitar Exitol Malang tepatnya itu di pintu keluar masuknya Exitol Malang jadi hari ini di tanggal 28 Februari 2020 di hari Jumat saya bakalan kasih atik kepada teman-teman perkembangan terbaru di sekitar Exitol Malang nanti saya akan take video juga dari utara menuju ke selatan dari Madiopuro sana menuju ke selatan yang sana teman-teman kemudian nanti yang dari barat menuju ke timur jadi nanti Anda bisa melihat perkembangan terbaru hari ini di tanggal 28 Februari 2020 so bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe nyalakan notifikasinya agar Anda bisa melihat perkembangan terbaru dari Kapten Harun oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jadi sekarang saya bakalan akan menunjukkan kepada teman-teman ini adalah dari sisi utara ke menuju ke selatan ya teman-teman ya teman-teman bisa melihat ini adalah di sekitar jalan Kiageng Geribik dan di depan itu adalah pertigaan Madiopuro ya teman-teman bisa lihat dan perkembangannya di hari ini di tanggal 28 Februari 2020 cukup signifikan teman-teman bisa melihat dan sudah ada informasi apa namanya tulisannya yang ke arah Pandaan kemudian yang ke arah Kepanjen sudah ada dan itu adalah pertigaan Madiopuro saya bakalan akan terus teman-teman bisa melihat ini adalah perkembangan hari ini di tanggal 28 Februari 2020 oke saya akan terus akan terus maju hingga ke arah keluar masuknya Exitol Malang ini dia Exitol Malang perkembangan hari ini di tanggal 28 Februari cukup signifikan cukup bagus ya sangat bagus oke teman-teman bisa melihat ini adalah perkembangan terbaru hari ini di tanggal 28 Februari 2020 oke begitu dulu teman-teman nanti saya bakalan akan dari sisi selatan menuju ke sisi utara dan kemudian dari sisi barat menuju ke timur teman-teman bisa melihat ya ini adalah perkembangan terbaru hari ini di tanggal 28 Februari 2020 oke guys jadi sekarang saya bakalan akan menunjukkan kepada teman-teman tadi sudah saya tampilkan itu dari utara menuju ke selatan di Exitol Malang sekarang saya bakalan akan menunjukkan kepada teman-teman dari view dari barat menuju ke timur menuju ke gerbang Tol Malang yang sedang teman-teman lihat ini adalah update terbaru kami di tanggal 28 Februari 2020 terlihat itu di sebelah kiri itu ada rambu-rambu untuk masuk tolnya sudah terpasang dengan baik kemudian terjadi ada pelebaran ya jadi ada pelebaran dari masuknya dan keluarnya itu tiga mobil menjadi dua mobil jadi Anda bisa lihat ini garisnya kalau saya lihat ini ada bisa jadi waktu masuk dan keluar itu bisa menjadi tiga mobil memang agak diperlebar sehingga mungkin bisa untuk menghindari kemacetan guys teman-teman bisa melihat yang di depan itu adalah jembatan sungai Amprong setelah jembatan sungai Amprong itu ada gerbang Tol Malang teman-teman bisa melihat ya oke guys jadi begitu dulu update-nya dari view dari barat menuju ke timur oke guys jadi sekarang saya bakalan nunjukin kepada teman-teman view yang di sisi selatan tadi yang pertama dari utara menuju ke selatan kemudian yang kedua view dari barat menuju ke timur dan yang ketiga ini adalah view yang di sisi selatan saat ini saya dari timur menuju ke selatan teman-teman bisa melihat jadi itu yang di depan itu kalau belok kiri berarti kita menuju apa namanya ke arah Bululawang guys ya menuju ke Bululawang kemudian ke pantai Malang Selatan bisa melewati jalur ini jadi teman-teman kalau mau ke pantai Malang Selatan dari Surabaya keluarnya itu di Exitol Malang kemudian nanti belok kiri ambil belok kiri sehingga Anda masuk di jalan Kiageng Geribik dan terus ke kiri terus akan lanjut ketemu nanti di Bululawang dan terus dan ini adalah view di sisi selatan teman-teman bisa melihat dan mungkin bakalan akan diperlebar disini sehingga tidak menimbulkan bottleneck baik teman-teman ini adalah update progress hari ini di tanggal 28 Februari 2020 guys so begitu dulu videonya semoga video ini bermanfaat bagi Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati